Halo semuanya, di video kali ini saya mau bikin kue mangkok tanpa tape Ini kuenya cantik, mekar dan juga empuk Nah bagaimana cara membuatnya dan apa saja bahannya, simak terus videonya sampai selesai ya Bahan-bahannya 130 ml santan 4 sendok makan gula pasir Selanjutnya 1,4 sendok teh garam Lalu ini kita masak sampai gula larut Nah ini gulanya sudah larut teman-teman, matikan api kompor dan ini kita tunggu hingga dingin atau suhu ruang Selanjutnya di wadah lain, siapkan 8 sendok makan tepung beras Berikutnya 5 sendok makan tepung terigu, ini di awal saya masukkan 4 sendok makan dulu ya Kemudian 1 sendok teh ragi instan, saya pakai merek Vermipan Lalu aduk sampai tercampur rata Selanjutnya masukkan santan yang sudah dingin atau suhu ruang, masukkan secara bertahap Lalu aduk sampai tercampur rata Tambahkan lagi santannya dan aduk lagi sampai tercampur rata Pastikan tidak ada tepung yang mengumpal atau mengerindil Selanjutnya tambahkan 1 sendok teh vanili cair Lalu aduk lagi sampai tercampur rata Kemudian masukkan lagi santannya, masukkan semuanya ya Lalu aduk sampai tercampur rata dan pastikan tidak ada tepung yang mengumpal Nah ini teman-teman, saya tambahkan lagi 1 sendok makan tepung terigu Karena ini masih encer Jadi tepung terigunya 5 sendok makan ya Lalu aduk lagi sampai tercampur rata Nah ini sudah tercampur rata teman-teman Selanjutnya tutup dan diamkan selama 60 menit Setelah 60 menit, ini adonannya sudah mengembang Lalu aduk lagi untuk mengeluarkan udaranya Dan aduk sampai tercampur rata dan mulus seperti semula ya Nah ini adonannya sudah mulus seperti semula Selanjutnya tambahkan 1 sendok teh baking powder Lalu aduk lagi sampai tercampur rata Selanjutnya tambahkan pewarna makanan Saya pakai warna merah rose Tambahkan secukupnya ya Untuk warnanya bisa sesuaikan dengan selera masing-masing Lalu aduk lagi sampai warnanya tercampur rata Nah ini warnanya sudah rata teman-teman Selanjutnya saya pindahkan ke gelas takar Supaya nanti mudah memasukkan ke dalam cetakan Nah ini adonannya sudah siap untuk digunakan Sebelumnya panaskan kukusan dan cetakannya Untuk cetakannya tidak perlu dioles minyak ya Kemudian masukkan adonan yang sudah kita buat tadi Jangan lupa diaduk dulu sebelum dimasukkan ke cetakan Isiannya penuh seperti ini ya teman-teman Supaya hasilnya mekar sempurna Dan ini cetakan yang terakhir tidak penuh Nanti kita lihat hasilnya seperti apa ya Nah dari satu resep ini Hasilnya 6 mangkok seperti ini teman-teman Selanjutnya kukus selama 15 menit Dengan api paling besar Setelah 15 menit dikukus Nah ini hasilnya teman-teman Kue mangkoknya mekar Langsung saja keluarkan dari kukusan Nah ini dia kue mangkok yang sudah dikukus tadi teman-teman Ini kita tunggu hingga dingin Setelah itu baru keluarkan dari cetakan Nah ini mangkok yang tidak penuh tadi teman-teman Hasilnya tetap mekar Tapi ini tidak menonjol keluar Setelah kuenya dingin Langsung saja keluarkan dari cetakan Ini saya bantu menggunakan tangkai sendok Lanjut keluarkan lagi kue yang lain Lakukan sampai selesai ya Nah ini hasilnya teman-teman Setelah dikeluarkan dari cetakan Dan ini siap untuk disajikan Yuk mari kita coba Ini tekstur kuenya empuk Lembut Bagian dalamnya seperti ini teman-teman Matangnya merata Dan ini bisa dilihat benar-benar empuk Kita coba ya Hmm enak teman-teman Manisnya juga pas Dan hasilnya lembut Ini benar-benar cocok untuk ide jualan Ataupun cemilan di rumah Atau bisa dijadikan sebagai sajian di acara keluarga Jangan lupa cobain ya Ongel-ongel gula merah Nah bagaimana cara membuatnya Dan apa saja bahan yang digunakan Simak terus videonya sampai selesai Bahan-bahannya 200 gram kelapa parut Kemudian tambahkan 1,4 sendok teh garam Lalu ini diaduk sampai tercampur rata Kemudian tambahkan 1 lembar daun pandan Ini daun pandannya saya potong-potong Supaya aromanya keluar Dan ini kelapa parutnya siap untuk dikukus Oh ya sebelumnya kukusannya sudah saya panaskan Langsung saja masukkan kelapa parut Lalu ini ditutup dan dikukus selama 10 menit Dan tutupnya dialasi kain Supaya airnya tidak netes ke kelapa parutnya Nah setelah 10 menit Ini kelapa parutnya sudah matang Sudah cukup Langsung saja matikan api kompor Dan angkat Nah ini kelapa parut yang sudah dikukus tadi Ini kita sisihkan dulu ya Selanjutnya siapkan 200 gram gula merah Lalu tambahkan 2 sendok makan gula pasir 1,4 sendok teh garam 2 lembar daun pandan Dan 450 ml air Lalu ini dimasak Sampai gula larut dan mendidih Nah ini gula merahnya sudah larut teman-teman Dan juga sudah mendidih Ini sudah cukup Matikan api kompor Lalu sisihkan Selanjutnya siapkan 250 gram tepung tapioca Atau setara dengan 25 sendok makan Untuk takaran sendoknya Tidak munjung dan tidak datar juga Nah seperti ini ya Berikutnya tambahkan 250 ml santan Ini saya pakai 65 ml santan instan Yang ditambah dengan air Lalu diaduk sampai tercampur rata Dan tidak ada tepung yang mengumpal Nah ini sudah tercampur rata teman-teman Dan tidak ada tepung yang mengumpal Atau mengerindil Selanjutnya Masukkan air gula merah Yang sudah kita masak tadi Ini disaring Supaya kotorannya tidak masuk Lalu diaduk lagi Sampai tercampur rata Nah ini sudah tercampur rata teman-teman Dan tidak ada tepung yang mengumpal Kalau ada tepung yang mengumpal Temang rindil Bisa disaring ya Dan ini siap untuk digunakan Siapkan loyang Ini loyangnya sudah saya olesi dengan minyak Saya pakai ukuran 18 x 18 Lalu masukkan adonan yang sudah kita buat tadi Dan ini gelembung-gelembung atau busanya Bisa kita keluarkan ya Supaya nanti hasilnya bagus dan cantik Nah ini sudah rapi Dan sudah tidak ada busanya lagi Langsung saja kukus Sebelumnya kukusannya sudah saya panaskan Lalu ini dikukus selama 50 menit Atau sampai matang Jangan lupa tutupnya di alasi kain Supaya airnya tidak netes ya Nah setelah 50 menit Ini ongol-ongolnya sudah matang Terlihat permukaannya sudah kering Langsung saja angkat Keluarkan dari kukusan Lalu ini kita tunggu hingga dingin Setelah itu baru keluarkan dari loyang Nah ini ongol-ongolnya sudah dingin Teman-teman Langsung saja sisir pinggirnya Supaya mudah mengeluarkannya Terima kasih telah menonton! Nah ini ongol-ongolnya teman-teman Ini tidak lengket sama sekali Langsung saja kita potong ya Untuk ukurannya bisa sesuaikan dengan selera masing-masing Disini saya bagi dua dulu Untuk memotongnya gunakan pisau plastik Atau juga boleh menggunakan pisau biasa Tapi dialasi dengan plastik ya Lanjut ini saya potong kecil-kecil Kemudian masukkan ke dalam kelapa parut Yang sudah dikukus tadi Dan ini dilumuri dengan kelapa parut Supaya lebih enak dan gurih Dan ini hasilnya yang sudah dilumuri kelapa parut Dan ini siap untuk kita sajikan Nah saatnya kita icip ya Ongol-ongolnya gemoy teman-teman Dilumuri kelapa parut seperti ini Hasilnya jadi cantik Dan rasanya juga tambah enak Hmm enak teman-teman Lembut, kenyal, gurih Manisnya juga pas Ini cocok untuk sajian di acara keluarga Acara arisan Ataupun dijadikan ide jualan Ini benar-benar enak Dan bikin nagih Jangan lupa cobain ya Bahan-bahannya 300 gram gula merah Ini gula merahnya sudah saya sisir halus Kemudian tambahkan 1,4 sendok teh garam 2 lembar daun pandan Dan 400 ml santan Santannya pakai yang kental ya Untuk garam dan daun pandan itu opsional ya Bisa dipakai atau tidak Nah selanjutnya ini akan kita masak Sampai gula merah larut dan mendidih Nyalakan api kompor Gunakan api sedang Lalu ini diaduk terus Sampai gulanya larut Nah ini bisa dilihat Air gula merahnya sudah mendidih Dan gula merahnya juga sudah larut Ini sudah cukup ya Matikan api kompor Lalu angkat dan sisihkan Selanjutnya di wadah lain Siapkan 20 sendok makan tepung ketan Untuk takaran sendoknya seperti ini ya Tidak terlalu munjung Masukkan semuanya Kemudian masukkan air gula merah yang masih hangat Jangan lupa disaring Supaya kotorannya tidak masuk Air gula merahnya Masukkan secara bertahap ya Lalu ini diaduk sampai tercampur rata Dan pastikan tidak ada tepung yang menggumpal Lanjut masukkan lagi air gula merah Dan harus disaring Karena biasanya ada kotoran dari gula merahnya Aduk lagi sampai tercampur rata Dan pastikan tidak ada tepung yang mengumpal Nah ini kita aduk terus ya Sampai adonannya itu halus Seperti ini Dan tidak ada tepung yang menggumpal Lanjut masukkan lagi Sisa air gula merah Masukkan semuanya Lalu ini diaduk lagi Sampai semua adonan tercampur rata Nah ini sudah tercampur rata teman-teman Bisa dilihat adonannya sudah halus Mulus tidak ada tepung yang menggumpal Nah jika ada tepung yang menggumpal Adonannya bisa disaring ya Dan ini siap untuk digunakan Sebelumnya sudah saya siapkan loyang Ini loyangnya sudah diolesi dengan minyak Dan di bawahnya saya olesi dengan plastik Supaya nanti mudah mengeluarkannya Lalu masukkan adonan yang sudah kita buat tadi ya Masukkan semuanya Untuk loyangnya saya pakai ukuran 20 x 7 Nah ini adonannya sudah masuk loyang semuanya Dan siap untuk dikukus Oh ya sebelumnya kukusannya sudah saya panaskan Langsung saja masukkan loyang yang berisi adonan Lalu tutup dan kukus selama 1 jam Untuk tutup kukusannya Jangan lupa dialasi kain seperti ini Supaya airnya tidak netes Nah ini setelah 1 jam teman-teman Kita lihat Ini adonannya sudah kering Terlihat di permukaannya Tidak ada air lagi Dan ini sudah tidak lengket Tandanya sudah matang Langsung saja matikan api kompor Lalu angkat Nah ini dodol kukusnya sudah matang teman-teman Dan ini kita tunggu dulu hingga dingin Setelah itu baru keluarkan dari loyang Nah ini dodolnya sudah dingin teman-teman Bisa dilihat pinggirnya itu beronggah Dan ini kita sisir Supaya mudah mengeluarkannya Sisir menggunakan Sepatula plastik ya Terima kasih telah menonton! 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 Nah ini dodolnya sudah keluar dari loyang Teman-teman Ini tidak lengket Dan ini ada motif diatasnya Karena dia lesi plastik ya Tidak apa-apa Ini tidak akan mengurangi rasanya Lanjut potong-potong dodolnya Untuk ukurannya bisa sesuaikan dengan selera masing-masing Untuk memotongnya saya menggunakan pisau plastik seperti ini Teman-teman juga bisa menggunakan pisau biasa yang dialasi dengan plastik ya Dari potongannya berasa dodolnya itu lembut, kenyal Bisa dilihat hasilnya mulus, cantik seperti ini Ini benaran 100% sama dengan yang asli Lanjut potong lagi dodol Lakukan sampai selesai Terima kasih telah menonton! Nah ini dodolnya setelah dipotong-potong Dapatnya 11 potong dodol Itu tergantung ukuran masing-masing ya Dan lanjut kita coba Ini bisa dilihat dodolnya itu benar-benaran kenyal Sama dengan yang asli Dari potongannya bisa dilihat dodolnya itu kenyal Hmm rasanya enak teman-teman Lembut, manisnya juga pas, gurih Rasanya mirip dengan dodol asli yang diaduk di wajan berjam-jam Tapi ini kita bikin yang simpel Dengan cara dikukus Nah gimana gampang kan teman-teman Cara membuatnya Hanya diaduk sebentar Kemudian dikukus Dan jadi dodol yang enak Cocok untuk suguhan di lebaran nanti Dan ini bisa kita kemas Menggunakan plastik Seperti di video ya Untuk plastiknya bisa sesuaikan dengan ukuran dodolnya Terima kasih telah menonton Nah seperti ini hasilnya teman-teman Ini plastiknya kekecilan Tapi tidak apa-apa Untuk teman-teman bisa gunakan plastik yang lebih besar Atau sesuaikan dengan ukuran dodolnya masing-masing Nah ini semuanya sudah saya bungkus dengan plastik Hasilnya lebih cantik, rapi, dan mewah Cocok untuk sajian atau suguhan di lebaran nanti Atau untuk cemilan atau sajian di arisan Selamat mencoba teman-teman Semoga resepnya bermanfaat ya Nah sekian dulu resep hari ini Jangan lupa tinggalkan like, komen, subscribe Dan nyalakan loncengnya Agar tidak ketinggalan resep-resep berikutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih